Intro Menyata manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus jari hancur malah awet-awetan Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih Beri pada yuk, jangan banyak alasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri pada yuk, jangan banyak alasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri pada yuk, jangan banyak alasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri pada yuk, jangan banyak alasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri pada yuk, jangan banyak alasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Ayo sholat yuk, jangan banyak alasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Waalaikumsalam Assalamualaikum Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Meriah banget sampe tengah Tergantung sampe datang Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Assalamualaikum Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Sebaiknya acara dimulai Mulai-mulai Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Jangan kegeeran deh Saudara-saudaraku sekalian Selama ini Pak RW Maksud saya Pak Idrus Telah gagal Menghadirkan Kesejahteraan Kedalam kehidupan Kampung kita Oleh karena itu Saya Jueng Mawardi Akan Rington untuk apa itu? Udah kelebihan 2 menit pak Sorry Tapi aku belum ngomong semuanya Kita ada sepakat Masing-masing kontestan Dapet jatah orasi 5 menit Silahkan duduk kembali Pak Joang Nah sekarang giliran kontestan kedua Saudara Maulana Malik Ibrahim Dapet jatuh 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 Saya Maulana Malik Ibrahim Gue belum selesai ngomong Udah kelewat 3 menit bang Peraturannya seperti itu Saudara Maulana silahkan duduk Nah sekarang giliran kontestan terakhir kita Pak Idrus Madani Tarik nafas Pak Baca bismillah Bismillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Saya tidak perlu bicara lagi tentang diri saya Karena kedua kontestan tadi sudah melakukannya Dan ternyata Saya sangat populer Tadinya Saya maju ke pemilihan ini Karena ambisi pribadi Tapi kemudian saya teringat kisahnya Khalifah Usman bin Affan Ketika beliau diminta mundur Khalifah Usman menolak dan mengatakannya Saya tidak akan menanggalkan Atau melepas Apa yang telah Allah kenakan pada saya Demikian pula jabatan saya Yang merupakan amanah dari Allah Yes Eh Idrus Lu tahu dari mana Loh Ini kan ajar-ajarannya Ustadz Ferry di pengajian Benar begitu Per Benar Om Jabatan pemimpin Adalah amanah Allah Yang diberikan kepada sang pemimpin Itu yang dimaksud Khalifah Usman bin Affan Makanya Beliau tidak mau menanggalkan Apa yang sudah dikenakan Allah kepadanya Pedrus Silahkan lanjutkan Maksud saya Pidatonya pak Pidato saya cukup Tapi sebelumnya saya minta seorang warga Untuk tampil Di sini Silahkan saudara Ashram Kapod Universe AFID Abang Abang ini Dimaksud dengan strategi pertahanan Sicilia itu, Kim. Harus ada yang dikorbankan. Ya, emangnya Khalifa Usman ngajarin gitu juga? Bukan, itu bisa-bisanya PRS sendiri aja. Rakyat fakir miskin seperti Bang Asrul ini akan menjadi masalah besar di akhirat nanti. Di hadapan Allah. Perkara bagi pemimpin seperti saya, Pak Ustadz, Bang Jek, perkara bagi orang-orang kaya seperti Pak Jalal, dan juga perkara bagi saudara sekalian sebagai tetangganya. Apa urusannya, Pak? Karena membiarkan fakir miskin beracalela di sekitar kita. Semua akan ditanya oleh Allah. Bukan begitu, Pak Ustadz. Betul-betul. Subhanallah. Tapi kan kalau cuma ditanya-tanya nggak apa-apa, Pak? Masalahnya, yang nanya-nanya itu Allah sendiri. Bukan polisi. Bisa cobot jantung saya. Bukan begitu, Bang Jek. Nila setitik. Nila betul, Pak Edrus. Karena setiap tetangga bertanggung jawab terhadap tetangga lainnya. Keluarga kami miskin bukan karena keinginan kami. Juga bukan karena kami tidak berikhtiar. Kenapa suami saya harus duduk di situ, Pak? Karena nila setitik. Bisa repot kita semuanya. Ini bukan soal salah dan benar. Tapi repot tidak hanya kita semua di akhirat nanti. Bang Asno. Ini janji saya. Kalau saya terpilih lagi sebagai ketua RW nanti. Dan sampean masih jadi fakir miskin seperti sekarang. Sampean harus pergi dari sini. Pindah ke RW lain. Bapak mengusir awak karena kemiskinan awak? Makanya, kalau tidak mau diusir. Sampean harus kompak dengan lingkungan. Sampean tidak boleh sambung lagi. Menolak zakat atau sedekah dari kami. Yang mungkin akan menyelamatkan sampean dari kemiskinan. Dan ingat semuanya. Kalau saya menjadi ketua RW lagi. Saya tidak akan membiarkan kemiskinan rakyat menjadi batu sandungan saya di hadapan Allah. Sekian. Wassalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Oh, jadi kalilah lu pacarin juga? Terima kasih. Ayo, ayo. Terima kasih. 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 Percuma gue berisiin got lo Biar pada kagak mampet Kalau ternyata lo semua pada kagak milih gue jadi RW Nih, sekarang gue balikin ambil lo semua Mampet, mampet lah Gue kagak peduli Sekarang udah bukan urusan gue lagi Waduh, mau lanak lah Gak aswat Om Miki Om Miki Mau kemana Om Om Miki, ada duit nih buat ngumpulin massa Sini, sini Hoi Om, sini Om Om Miki Jangan belakang-gak denger deh Om Om Pong Menghianat Saya gak mau tahu Kembalikan sumbangan sembako dari saya Gila apa Yaudah habis dimakan keluarga saya Mas Barang yang udah dikasih kok diminta lagi Karena ini gak sesuai dengan perjanjian Janjinya kan saya ngasih bantuan sembako Sampean ngasih suara buat saya Tapi sampean dan orang-orang miskin sini malah ngasih suara buat ketuaan gue yang lama Ada apa nih, pagi-pagi udah asyik ngobrol Pak Anu Anu Soal bisnis Oh gitu Sini pak Kita ngobrol sambil ngopi Sini, sini, sini Duduk sebentar sini Nanti sajalah Kapal-kapal saya mampir Saya lagi sibuk pak Permisi Hei 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 Sini Cici, Cici Alhamdulillah Laris nih Masih pagi Dagangan tinggal kangkung matahuk Syukurlah Namanya juga usaha Harus ditukunin Ya Mas Apanya yang laris Memang tinggal ini Yang bisa saya jual hari ini Modal saya ludes Buat ngongkosi kamu Om Binggi Dan lembar ke kampung Kampret ini Ayo Masih berani bilang Laris dagangan saya Sini 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 Kalau bicara soal Laris Conti Conti Sini Dikejaran mas siapa lo Mas Joang Gue mau ngolah nak Nah Buat sementara waktu Kita ngumpet dulu Sampai keadaan aman Ayo 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 Masang langsung Lihatlah. Mantap gigiku sekarang. Hei, ayo! Pasang apa lagi? Satu orang jatuhnya satu gigi. Gak nyangka ya, lengkap juga koleksinya. Dapat aja gigi buat saya. Agak panjangan nih gigi geram saya yang baru. Walah! Rotes aja kamu, Kim. Udah bagus setraktir. Gimana? Sudah merasa mantap untuk meneruskan regime kita di wilayah ini? Mantap! Pertahanan Cecilia? Mantap! Mantap! Dari awal saya sudah merasa Allah akan berpihak pada saya. Berarti sudah gak sakit hati lagi sama Pak Jaral kan? Biarpun doanya di depan toilet, ternyata mujarab juga. Ya, tapi kalau di depan kabah kan siapa tahu kepilih jadi lurah. Udah deh, yang penting sekarang posisi kita udah mantap. Mantap apanya? Baru hari pertama jadi RW, Papa udah menyalahgunakan duit belanja. So-soan pakai traktir gigi. Nganu, Ma. Ini sebagai bentuk rasa syukur Papa. Syukur sih, syukur. Tapi jangan pakai duit belanja dong. Kita mau makan apa seminggu ini? Awas, Papa jangan protes ya. Kalau nanti di meja cuma ada nasi sama garam. Gimana? Enak gigi barunya? Enggak, enggak enak, Bu. Tetap lebih nyaman pakai yang lama. Agak kepanjangan yang punya saya. Nyesel saya kena pengaruh RW. Udah di traktir, masih protes. Enggak tahu terima kasih. Pengkhianat sampelan berbuah. Baru kena cobaan istri saya. Hati sampelan sudah berbalik. Kita enggak enak sama ibu. Bapak sih enggak bilang kalau kakek uang belanja. Enak. Biarpun saya bilang juga sampelan tetap mau. Ya udahlah, udah terlanjur. Terus rencana kita selanjutnya gimana nih? Ya cari duit dengan cara yang lebih canggih. Wah, jangan dululah. Baru hari pertama jadi pengurus RW. Masa sudah kepikiran gitu? Memangnya mau nunggu sampai hari keberapa. Sudahlah. Sampia nurut saya saja. Akan banyak proyek yang melibatkan dana besar. Dan juga melibatkan kita bertiga. Oke. Oke. Mantap! Brise! Brise! Yo! Jangan banyak alasan. Yo! Bapak Tua Bapak Tua Ya tapi kan kami tak menyerah pada kemiskinan, stat. Ya buktinya awal sama si Uden selalu behtiran untuk bisa naik haji. Ada berapa banyak sih orang yang punya spirit kuat kayak lo? Sedikit! Buat yang lain, kemiskinan berarti gak bisa ngapa-ngapain lagi. Pasrah! Nerima nasib! Bapak! Astagfirullah. Masih ketinggian suara Bapak ya Ma? Masih kedengeran marahnya. Rasulullah khawatir. Kefakiran lo hanya akan mendekatkan lo pada kekufuran. Ini masalah kita dari dulu. Bukan volumenya, Pa. Tapi nadanya turunin. Emosinya, Pa. Emosinya. Papa udah kebanyakan ngomel. Din, suruh. Rasulullah khawatir. Kefakiran lo hanya akan mendekatkan lo pada kekufuran. Ini masalah kita dari dulu yang harus diatasi. Tapi kan harta bunda itu cuma bikin kita lalai, Pa Ustadz. Ya tapi kan Fir'aun dan Karun menjadi ahli neraka karena kekuasaan dan kekayaannya, stat. Iya betul. Begitu juga sebaliknya. Giliran nggak punya duit lo ngomel. Berparasangka buruk sama orang kaya. Lo bilang semua orang koruptor. Bahkan berparasangka buruk juga sama Allah. Kenapa lo ngatirin gue? Pa Ustadz masih tampak marah ya, Din. Maklum. Pensionan general. Hehehe. 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 Buat Yurano enaknya berapa? Ya biasalah. Seorang dua ribu. Saya sekali empat keribu kenapa, Sul? Ya kenapa harus gitu deh. Biar kita naik pangkat jadi momen yang kuat. Dari dua ribu ke empat ribu. Kau sendiri cemana, Din? Hehehe. Itu dia yang gue mau omongin, Sul. Pilih lo oke juga. Kelihatan banget kualitas lo sebagai calon tamu Allah, Sul. Apanya maksud kau nih? Jadi gini, Sul. Lu tau kan? Selama ini gue orangnya asik-asik aja. Tapi mendadak mertua gue datang bawa masalah gak asik. Dia minta duit buat bayar utang, Sul. Ya Allah. Pusing kan gua. Bayangin dah. Gimana coba kalau lu jadi gua? Din. Kalau awak jadi kau, awak akan minta bantuan sama Pak Jalal. Bukan sama Asrul Dahlan yang miskin ini. Gua kepepet, Sul. Besok iuran ONH-nya biar gue yang traktir dah. Alhamdulillah. Terima kasih, Sul. Eh, Din. Awak belum kasih izin nih, Din. Masa sih? Tapi dari deguban jantung lo. Gua ngerasa lo ikhlas bantuin gua. Iya kan? Allahuakbar. Allahuakbar. Ya udahlah. Udah, udah, udah. Emang udah. Gua kan butuhnya cuma segini. Ya udah, udah. Pergi, pergilah, pergilah. Awak mau ke hutan dulu. Mau cari bayang liar, Din. Kok cari bayang liar? Kan lu masih punya duit. La ilaha ilaulah, Din. Yang di kantong kau tadi itu apa? Iya, lupa. Sorry, sorry. Selamat buru-buru, Sul. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh dianalisa, Allah sedang menunjukkan bahwa dialah sebaik-baik tempat kita meminta. Dalam hal Pak RW ini gimana? Kita dengar sendiri. Pak RW begitu berharap dengan doa titipannya kepada Pak Jala. Dia nggak patah hati, nggak punya pendukung manusia. Dia lari ke Allah. Percaya banget dengan pertolongannya Allah. Oh, Allah suka dengan hambanya yang kayak gitu. Maka, Allah kasih tahu tuh Pak RW, soal ide strategi pertahanan si Silia. Sedangkan yang lain sudah merasa cukup dengan bantuan manusia dan akal saja. Allah ingin menunjukkan bahwa dia berkendak atas segala sesuatu. Betul! Mama cantik kalau lagi kaget. Papa. Macam. Eh, Mas Jueng! Mas Jueng! Kira ini udah nggak kena lagi. Buat apa bayam liar itu, Mas? Ya buat dijual. Ya, cumananya Mas Jueng ini? Kebun kosong ini diperuntukkan buat fakir miskin macam awak yang tidak bisa berbelanja ini. Bukan para pedagang seperti Mas Jueng. Ya kalau cari bayam di pasar lah. Di pasar harus beli, Serul. Ya iya, belilah. Uang dari mana? Saya bangkrut membiayai pencalonan saya jadi RW dan ternyata saya gagal. Ya tapi tanaman di kebun kosong ini diperuntukkan buat orang-orang macam awak, Mas. Eh, Sampian pikir, saya ini Lim Sulior apa? Ya tapi kan tanaman yang ada di kebun kosong ini kan gratis. Bukan barang dagangan. Memangnya kita nggak boleh menjual barang gratis dari Allah. Kalau Sampian mau, ambil itu petir buat dijual. Silahkan. Saya nggak protes. Oke, tapi Mas Nekringa sebelah sana ya. Iya tapi Sampian jangan ngomong terus. Makin aneh aja hidup nih deh. Dalam kesulitan pun kita masih harus menolong orang lain. Bersyukur lah bang. Apa alasannya? Abang masih bermanfaat buat orang lain. Meskipun dengan sedikit berkorban. Nih bang, dalam sehari semalam abang sudah tiga kali berkorban. Untuk kepentingannya bang Udin. Berbagi lahan dengan Mas Jueng. Terus abang juga sudah bermanfaat untuk Pak Idrus. Hebat kan? Nah, yang terakhir itu abang tak suka. Itulah namanya berkorban. Abang boleh aja nggak suka. Tapi mungkin Allah menyukainya. Tumbal politiku lagi masak. Kayak pramuka aja masak di halaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Lagi masak sayur bayam, Pak RW? Dalam rangka kegiatan PKK atau prakarya? Ya, buat makan kami lah, Pak. Silahkan dulu, Pak. Gimana? Gini aja, Bang Hasrol. Saya sebagai penguasa. Maksudnya, sebagai ketua RW. Ingin menanyakan keberadaan saudara Baha. Dia mau tinggal di sini atau sekedar tamu? Ya, rencananya dia mau tinggal di sini, Pak. Tapi kebetulan orangnya sedang pergi untuk urusan kantornya. Ya, mungkin nanti malam atau besok dia akan datang kemari. Ya, memang harus datang. Karena saya sudah nemu lagi rumah yang bakal dijual. Ya, asal harganya benar, Pak. Ingat perjanjian kita ya, Bang Hasrol. Perjanjian apa, Pak? Kita masuk sorga rame-rame, berjamaah. Tak boleh sendiri-sendiri. Tak boleh ada yang mencegah. Termasuk mencegah kesempatan orang membantu sampean. Yang tak kompak, akan diusir. Tapi Pak RW juga harus pegang janji loh. Janji apa ya, Dek? Eh, maksud saya Bu Mira. Janji untuk jadi pemimpin yang amanah. Kalau nggak bisa, mungkin Bapak yang harus pindah dari kampung kita. Medus. Ya, Pak, Dek. Ya, Pak. Baiklah. 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 Assalamualaikum Bos Waalaikumsalam saya dalam perjalanan pulang nih Bos udah dapet PCD player sama Mini Kumpo ya udah cepet pulang sekarang jangan ngacau lagi kayak kemarin ya hati-hati Waalaikumsalam stop aku tidak salah aku benar Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga Salah 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 Bang eh salah tuh Itu salah bang Inti ngaji itu berdua Itu lafadnya salah semua bang Kalo misalnya pengen baca ayat-ayat Allah Itu mesti ada ilmunya Jangan pakai nafsu doang Soalnya salah huruf Salah ngucap Bisa salah artinya Coba coba bismillahirrohmanirrohim bukan-bukan begitu nih lihat nih dengerin ya lihat nih bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim bagus coba inti bismillahirrohmanirrohim nah itu bisa kayaknya kita pernah kenal ini ini begini 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 kita bertiga ini kan saudara seiman biasanya kalau saudara seiman tuh kayak saling kenal tapi kalau menurut Anda itu kagak penting sekarang kita terusin aja ngaji coba coba itu baca berdua coba bismillahirrohmanirrohim cakap kuul a'u'zu bi-rabin astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim bukan begitu nih perhatiin di tenggorokan kul ujung lidah tempelin ke atas kul kul bukan bukan pakai kaf tapi pakai kof kalau pakai kaf jadinya kul artinya juga lain kalau kul artinya katakan tapi kalau kul itu artinya makan jauh banget jauh banget itu coba 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 dengerin aku kul 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 astaghfirullahalazim padahal di ngaji dimana ente kalkul kalkul aja dari tadi ternyata agama kita masih jauh din bukan 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 agamanya yang yang jauh tapi mungkin ente sendiri yang jaga jarak dari kesalahan-kesalahan kayak begitu bahkan mungkin merusak dari dalam ente kenapa nih berdua pakai baju ikhram ya kita berdua ini niat mau naikah layak haji bang bangnya betul in dulu ibadah ente mumpung masih ada waktu bulan haji kan masih jauh aneh doa ini slo ente berangkat amin 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 ten tell and tell and the Tolong, Din. Ada, Bapak. Ada maling masuk rumah saya, Din. Malingnya masih ada di sana? Ya, sudah kabur. Kenapa baru lapor sekarang? Saya tahunya baru tadi, Din. Eh, Din. Malang tadi mana, Din? Gagal laki, Bos. Di jalanan saya ketemu orang yang mesti dibenerin ngajinya. Nah, terus yang punya barang keburu datang. Ya, udah terpaksa tuh barang saya tinggalin, Bos. Ya, berarti masih rezeki orang itu. Cepat pulang. Siap. Siap, Bos. Din. Kalau tak salah, orang itu tempoh hari yang nonton bola sama kita, kan? Iya. Ternyata dia maling. Tapi, kenapa dia bisa ngajarin kita ngaji? Tapi, kenapa kau yang bukan maling, tak bisa mengaji dengan benar? Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton